Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih Selamat bertemu kembali lewat Renungan Harian Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Kiranya menyertai saudara-saudara sekalian, amin Firman Tuhan hari ini diambil dari Kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat ke-41 Demikian firman Tuhan Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga Demikian firman Tuhan Topik renungan kita berserah kepada Tuhan Allah Surah-saudara yang terkasih Kitab Ratapan ini, kitab yang menceritakan tentang penderitaan dan pergumulan bangsa Israel Ketika mereka berada dalam pembuangan Kitab ini menunjukkan hati setiap umat yang begitu terpukul Begitu merasakan semuanya begitu hebat Penderitaan itu memeluluhlantahkan hidup mereka Termasuk dalam rohani mereka Surah-saudara, hati yang hancur, hati yang remuk Membuat mereka datang kepada Tuhan Menyampaikan keluh kesah Mereka meratap kepada Tuhan Allah Satu poin dari teks ini Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita Itu menunjukkan simbol tangan yang terangkat Bahwa dia sudah menyerah Dan dia berserah kepada Tuhan Allah Tidak ada lagi yang bisa dilakukan dari kekuatannya Dari dirinya sendiri Dan dikatakan disini Dia juga menyerahkan hatinya Bahwa hidupnya diberikan kepada Tuhan Dan hatinya ini adalah hati yang mau menyembah kepada Tuhan Allah Dan yang kedua dari sini dia bisa kita lihat Bahwa satu-satunya yang bisa menolong dia adalah Allah Bapak yang di sorga Semua yang ada di dunia ini tidak dapat dipercaya Bahkan negara yang menjajah mereka Begitu hebatnya Tidak ada yang bisa menandingi Dan kuasa Tuhan Sama seperti kuasa yang telah menyelamatkan mereka pertama sekali Dari Mesir Dan mereka juga yakin Mampu membawa mereka kembali Dari babel tempat mereka dijajah Dan yang terakhir Dalam kehidupan kita Sehari-hari Surat Sudara Seri sekali Begitu rupa penderitaan kita Sudah jatuh tertimpa tangga lagi Kita yang sudah ambruk Usaha kita Kemudian ada masalah di keluarga Kemudian kesehatan pun Melemah Banyak Lagi penderitaan yang lain Cibiran orang dan sebagainya Sama seperti Ayub yang luar biasa penderitaannya Dan Surat Sudara Di saat-saat Kita tidak bisa melakukan apapun Marilah kita tiru Yaitu bangsa Israel Yang berlutut Menyembah Mengangkat tangan Berserah Kepada Tuhan Allah Dan Surat Sudara Orang-orang yang seperti itu berarti Tidak lagi mengandalkan dirinya semata Tetapi Mengandalkan Tuhan Allah Jadi orang yang berlutut Menyerah Berserah kepada Tuhan Allah Berarti menggerakkan Kuasa Tuhan Kuasa yang melampaui apapun Oleh karena itu Jangan kira Orang yang Mengangkat tangan dan hati Adalah orang yang kalah Tapi justru Dia membuat Allah yang maha besar itu Bergerak Untuk menolong Menyelamatkan Dan membaharui hidup kita Oleh karena itu Jikalau kita bisa menghadapi Banyak pergumulan Berlututlah Menyembah kepada Tuhan Tapi di samping itu Surat Sudara Janganlah sampai begitu rupa penderitaan Baru engkau Berlutut menyembah kepada Tuhan Biarlah setiap hari Sebelum kita melakukan Aktivitas sepanjang hari Angkat tanganlah kepada Tuhan Supaya kita Tidak hanya sekedar Mengandalkan Kekuatan dan pikiran kita Tapi kita Menerima Dan Memohon Agar Tuhan Memberkati kita Amin Kita berdoa Bapak kami yang di sorga Terima kasih Tuhan Buat firmanmu Yang telah kami dengarkan Tuhan terima kasih Engkau yang selalu Mau mendengarkan doa Seruan kami Ketika kami mengalami Begitu rupa Pergumulan dan persoalan kami Kami serahkan Tuhan Kedalam tanganmu Biar Tuhan lah Yang menopang kami Memberkati kami Tuhan Tuhan Jikalau Hari ini Kami mengingat Saudara-saudara kami Yang mengalami Pergumulan Mereka yang berduka Mereka yang saat ini Sedang berjuang Biarlah Tuhan mendengarkan Doa-doa mereka Kami juga Mendoakan Agar mereka pun Tetap Mengandalkan Tuhan Dalam hidup mereka Bapak di sorga Kami juga Mendoakan Bangsa kami Biarlah Tuhan yang berkati Kami juga mengingat Saudara-saudara kami Yang Berduka Karena Musibah Yang terjadi Di Tempat-tempat Kecelakaan Dan mereka yang Saudara-saudara kami Yang ada di Tapanuli Utara Karena gempa Ya Allah Bapak Kami mohon Agar Engkau Memberkati Dan menguatkan mereka Terima kasih Tuhan Kami serahkan Seluruh aktivitas kami Sepanjang hari ini Kedalam tanganmu Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati Shalom Terima kasih telah menonton